Intro Ratusan Ijasa SD dan SMP dimusnahkan Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah memusnahkan ratusan Ijasa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Katingan Acara pemusnahan dipimpin langsung PLT Kepala Disdik Katingan, Endrianto, Kamis 30 September 2021 Keposek Katingan Hilir, Ibtu Eko Priyono, turut hadir menyaksikan pemusnahan ratusan Ijasa SD dan SMP tersebut Selain itu tampak pula PLT Kepala Inspektorat Katingan, Deddy Peras PLT Kepala Disdik Setempat, Endrianto, melalui kasih kurkulum dan penilaian SD, Lutfi Fauzi mengatakan Pemusnahan Ijasa bertujuan untuk mengantisipasi adanya oknum yang berniat menyalahgunakan pemakaian Ijasa Pemusnahan ini juga mengacu pada peraturan Sekretariat Jenderal Kemendikbud Ijasa yang dimusnahkan adalah Ijasa Keluaran Tahun Ajaran 2019-2020 Adapun Ijasa yang dimusnahkan merupakan Ijasa yang salah dalam penulisan Rusak dan cacat sehingga tidak bisa dipergunakan lagi Aris Munandar untuk Tabingan TV